Kemudian juga Nabi mengatakan bahwa ada tujuh perkara dosa besar yang membinasakan Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan Dan diantara Nabi menyebutkan ialah aklu riba Yaitu memakan harta riba Maka disini kaum muslimi dalam muslimat rahimani warahmatullahi Jangan pernah kita mendekati riba Jauhi Ini merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah SWT Nah bagaimana orang setelah melakukannya? Seperti pertanyaan tadi Bahwa dia beri hutang ke bank sampai berlipat ganda bunganya Telah dia bayar 200 juta tinggal sisa 100 juta Itu bagaimana? Pertama kewajiban dia ialah bertaubat kepada Allah SWT Karena dia telah melakukan dosa besar dalam Islam Dosa Allah sangat murkai Maka dia harus bertaubat kepada Allah SWT Yang kedua yang namanya hutang tetap harus dia bayar Kecuali memang yang dia pinjami tadi orang yang beriman Kita sampaikan kepada dia Bahwa ini hukumnya adalah haram Tidak boleh yang mengambil harta riba Kemudian dia katakan apa? Sudah balikkan modalnya Alhamdulillah selesai Tapi masalahnya ialah kita meminjam kepada sebuah intansi Sebuah lembaga yang kita tahu Yang mereka memang bertransaksi dengan cara riba Kemudian tetap kita melunasi hutang-hutang tersebut daripada Ya rumah kita disita Ataupun perusahaan kita disita Tanah kita disita Maka lunasilah hutang tersebut Wallahu ta'ala a'alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!